Assalamualaikum ya akhirnya bukti Assalamualaikum ya akhirnya bukti Assalamualaikum ya akhirnya bukti Assalamualaikum Aduh gimana ya Udah keren belum ya Cakep ya Iya nyak kita mau ke masjid ini nyak biar asik gitu pakai kacamata Lihat lu udah gila lu Nggak Apa sih pakai kacamata Nyak gue dimana sih suaranya Yo lu sebelah sini Ya elah nyak kita kan namanya hidup mesti gayanya Jadi namanya style namanya gaya style Ngaca dong Kan udah ngaca nyak tadi nyak Gila tuh kalau begitu Masa nyak Iya kayak orang gila Nyak tolong nyak Tangannya turun nih nyak tolong nyak Tangannya turun Iya Emang nggak boleh pakai kacamata ke masjidnya Nggak boleh bukan pada tempatnya Oh jadi kacamata tempatnya dimananya Tempatnya di Nyak 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 Ya Allah Iya bener juga sih nya ya Iya Yang ada entah kalau misalnya ke masjid pakai kacamata Minta tukang pejit Nggak boleh Bunda dari sana sayang Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 syainu Muhammad Kembali lagi bersama saya Aliza Analdi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Tidak ada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ahlak Gauh asik ya jadi buat pemirsa di rumah ingin pertanyaan boleh kirimkan pertanyaan anda lewat fax atau email yang tertawa di layar kaca anda saat ini kritik dan saran anda kirimkan saja via SMS tinggal ketik Ustaz pasi nama anda tanda pagar umur anda tanda pagar komentar-komentar anda kirimkan ke 9388 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam ahlak? iya baik kita tanya dulu bundanya Masya Allah terima kasih sudah sampai di STI ya Bu ya Masya Allah doainya terus ya Bu ya buat kita masih muda-muda ya biar kita terus di jalan Allah subhanahuwata'ala ya dari majelis tali mana bun? Al-Hikmah Darmaga Bogor dan baik buat adik-adikku Masya Allah yang masih harus terus belajar ya ini dari sekolah mana sayang? SMK PGRI 35 Jakarta Barat hai-hat half dan baik Alhamdulillah kalau ngomongin masalah ahlak gaul saat ini kita sudah bersama Ustadz Jeffrey Al Bukhari Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Ustadz ini kan kalau misalnya tema kita pada kesempatan kali kali ini adalah akhlak gaul ya Nah ini kita judulnya remaja gaul yang tetap is jadi gaul tapi tetap Islami mungkin seperti itu ya Nah pertanyaannya nih Ustadz banyak remaja Islam yang membatasi cara bergaulnya Oke aku garis bawah ya remaja Islam tapi gaulnya dia batas batasi ya karena banyak batasan-batasan dalam syariat Islam akhirnya menjadi minder dan kalah aktif Apakah batasan itu memberatkan atau justru akan menguntungkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh subhanal malikil kudus subhanathil mulki wal malakut subhanathil izzati wal azzamati wal haybati wal kudrati wa sultan wal kamal wal jamal wal calal wal kibriya wal jabarud walayamutu walayafutu abada subuhun kudusur Rabbuna warabul malaikati waruh semuanya subhanallah wal hamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyil kirim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammad diangkat kedua belah tangannya solatan tukhriju nabiha min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudi hula nama ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wala na'lam innaka anta alamul ghiub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma bang pemirsa di seluruh tanah air alhamdulillah panjang umur berkah kita dipertemukan lagi amin dan mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini jadi saksi bahwa kita pernah bertemu dalam keadaan yang penuh dengan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala baik langsung saja dijawab ada di dalam kitab kumpulan hadith saya langsung baca aja ya bahasa indonesianya artinya saja yang direwetkan oleh hakim menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk dan kawan bergaul yang soleh lebih baik daripada menyendiri berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada bicara ngobrol yang buruk nah sekarang kita kasih kesempatan nih kepada bundaku untuk bertanya oh tapi bunda sabar dulu deh bun kita kasih yang masih muda dulu yuk silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam nama saya Pramesti saya ingin bertanya lebih baik mana antara maju dan gaul dalam pemikiran sedang penampilannya penampilannya biasa saja atau berpenampilan secara gaul tapi pemikiran masih primitif terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya emang nih kalimatnya agak susah nih ya kamu nanya susah-susah kalimatnya gapapa gapapa tapi ngerti 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 ya ngerti ngerti waktu anak saya yang nomor dua mulai bisa ngomong mulai belajar ngomong ini terkait dengan pertanyaan gitu ya dibilang Abi Abi dedemu sokok gigi Acius dede bukan sokok gosok sokok gitu ya oh berarti mesti diajak dek go go bisa sok sok gosok sok salah lagi aja ada balik lagi bener itu proses pembelajaran pembelajaran artinya enggak perlu harus malu enggak perlu harus jadi minder gitu ya nah ini juga terkait dalam urusan pergaulan sebetulnya pola pikir maju maju baju sederhana sederhana disini kan bukan compang camping gitu kan ya tapi justru karena pikirannya bagus dia mampu memadu-madankan matchingin dah istilahnya meskipun sederhana tapi karena dia pikirannya oke dia bisa matchingin baju jadi keren juga tuh cakep juga kalau matching pas-pas aja ini daripada yang bajunya bagus cakep gitu cantik gitu tapi begitu diajak ngobrol dong dong ya gitu ya mungkin primitif ini kali ya dong dong ya lolak 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 ya baik dan sekarang kita kasih kesempatan kepada bunda untuk bertanya sayang silahkan yuk assalamualaikum ustad waalaikumsalam mau nanya nih ustad ya bunda apakah istilah gaul hanya ditujukan untuk anak muda saja atau untuk semua kalangan hmm kemudian kalau kakek-kakek atau orang tua dipanggil kakek gaul ya gak pantas lagi gitu karena udah bukan jamannya lagi terimakasih terimakasih namanya siapa bunda namanya namanya siapa maaf gaul itu hanya sebuah istilah iya iya gitu kan ya dipotong depan belakang yang sebetulnya bergaul atau pergaulan gaul gitu kan akhirnya jadi bahasa umum jadi bahasa asik jadi bahasa oke gitu kan ya di dalam islam ada sebetulnya artinya bergaul itu kan silaturah adaptasi silaturahim jadi anak yang suka gaul adalah anak yang suka bersilaturahim sebetulnya suka menyambungkan tali silaturahim ya kesana kemari lalu gak membeda-bedakan orang gitu kan enggak 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 apa karena misalnya kita kurang cakep terus bergaul sama yang cakep cakep supaya kelihatan ikut cakep gitu ya enggak gitu semua rata dipukul nah seperti itu nah bagaimana dengan kakek-kakek kakek gaul ya panggilan itu sebetulnya tidak umum sehingga menjadi aneh gitu ya tapi ketika bicara ini kakek senang datang silaturahim ke rumah orang kesana kemari ini bagus betul jadi begitu tergantung kita menyikapinya ya Ustaz ya iya iya baik dan sekarang Alhamdulillah sudah ada email yang masuk Masya Allah panjang banget nih email Ustaz ya kita coba sikapin ya Bismillahirrahmanirrahim Ustaz ya tampaknya efek dari media elektronik seperti televisi itu sangat besar sudah pasti ya makanya televisi disebut magic box ya setiap ada sesuatu yang baru dan nyeleneh itu seakan menjadi tren untuk ditiru dan pengaruhnya sangat dahsyat sekali Ustaz saya terkadang membatasi anak-anak saya untuk nonton TV bagaimana tidak anak saya yang masih kelas 1 SD saja ngomongnya sudah ngaco katanya kalau saya tanya dia jawab ya ayah gaul nah usut punya usut ternyata teman-teman sebayanya juga gak jauh bahasanya seperti anak saya nah bagaimana nih Ustaz kenapa ajaran islami di TPA susah masuk sementara kalau ajarannya nyeleneh ala gaul di TV itu gampang banget masuk all more ha 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 cius eh gak masuk surga loh kata Ustaz gak masuk surga loh udah dikasih tau nih mumpung nih nih mumpung pada nonton nih pokoknya orang yang ngomong cius mi apa mi oyeng gak bakal masuk surga masuknya culga hahaha yaitu termasuk salah satu salah satunya kalimatnya bahasanya padahal itu kan kata-kata anak-anak yang baru bisa belajar ngomong cumannya mamanya ya Allah udah gede banget bangkotan ngomongnya betul itulah sebuah TV itu memang yang memiliki kesanggupan melahirkan tren demi tren karena TV itu kan brainwash alat untuk mencuci otak lihat saja bagaimana film-film yang muncul dari Hollywood atau dari mana lalu ketika mereka tidak suka pada satu negeri mereka buat satu film iya kan untuk membuat negeri itu buruk nah betul ajarannya buruk perilakunya buruk sepertinya negeri itu negeri teroris gampang aja bikin film ada hero nya oh gitu tiba-tiba muncul remaja bogor gitu ya rembo maksudnya remaja bogor gitu ya rembo aduh luar biasa itu mudah sekali itulah TV gitu makanya kita perlu cerdas betul ketika nonton orang tua harus mendampingin itu dia ini mata balik anak yang dampingin orang tua betul orang tuanya nonton sinetron kan seneng kan anak yang dampingin makanya ini kacau akhirnya bahasa-bahasa dewasa yang seharusnya sampai anak-anak gak tahu sekarang jadi tahu mereka jauh lebih faham gitu ya nah yang lepot lagi kan ketika anak-anak ini terlepas dari pandangan orang tua ketika mereka ada di luar rumah antara sekolah dan rumah sekolah ada guru di rumah ada orang tua di lingkungan yang mau tanggung jawab sama siapa nampaknya saya minta sama pemerintah sama government dari presiden sampai RT kalian adalah orang tua yang ada di lingkungan maka tanggung jawab kalian adalah harusnya sama dengan orang tua yang ada di rumah dan orang tua yang ada di sekolah mudah-mudahan denger ya betul insya Allah dan subuh ini mereka nonton ya amin amin masya Allah dan baik sekalian kita akan coba lihat cuplikan dari sahabat kita beliau ingin bertanya kepada Ustadz mari Ustadz Assalamualaikum Ustadz saya Sinta Ustadz saya mau nanya nih sekarang kan banyak remaja yang belajar bahasa asing tapi gak bisa baca Al-Quran menurut Ustadz solusinya gimana nih untuk menyeimbangkan antara gaul dunia dan gaul islami terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini luar biasa ya aku sempat menyimak sebuah cerita dimana pada saat orang tuanya meninggal gak ada yang bisa bacain Yasin gak ada yang bisa bacain Al-Qur akhirnya si fulan si anaknya bayar orang buat bacain Al-Quran orang tua misalnya ibu tidak bisa baca Al-Quran solusinya adalah apa kebetulan punya anak gelis gitu ya tidak hanya menjadikan anaknya ini atau orang tua bermimpi anaknya yang cantik ini punya menantu pejabat punya menantu pengusaha duitnya banyak dokter oh boleh saja pejabat yang santri gitu dokter yang santri gitu kan ya artinya dia akan bisa jadi pemimpin dunia akhirat dan akhirat ibu mencari menantu yang bisa baca Quran untuk menutupi kekurangan kita oh ternyata menantunya udah kepalang kepilih kagak bisa baca Quran juga ya mati-matian usahanya adalah kecucu ya baik Alhamdulillah saat ini sudah ada email lagi usah kita simak dulu ya Bismillahirrahmanirrahim saya Lia ya Masya Allah dia menyebutkan namanya dari Tanggerang Assalamualaikum Lia ya Alhamdulillah saya sudah mulai menutup aurat saya semenjak sebulan terakhir ini Alhamdulillah dan istiqomah ya saya terkadang malu kalau mengingat masa lalu saya yang selalu mengumbar aurat ya tadinya saya berpikir kalau pakai jilbab itu kampungan dan tidak bisa mengikuti tren ternyata setelah saya coba untuk berjilbab justru saya menciptakan banyak kreasi yang menarik sehingga ditiru remaja-remaja yang lainnya namun jujur Ustadz saya masih belum bisa konsisten kadang kalau kumpul dengan teman-teman kuliah saya saya ya masih sering lepas jilbab saya tapi saya berjilbab berdasarkan tempat dan acara yang saya kunjungi apakah saya termasuk orang yang mempermainkan agama ini dia pertanyaannya silahkan Rasul lagi-lagi ujian cuma bisa bilang bahwa hidup berproses ya dari dulu yang suka mengumbar aurat tiba-tiba sudah mulai mau menutup ya meski kadang kayak toko ya yang buka lagi buka tutup toko kan begitu ya toko bagus dibuka tutup ya Rasulullah ya Alhamdulillah kita sebagai orang yang sudah lebih dahulu mendapatkan hidayah amin harus bijak melihat seseorang dengan kondisi seperti itu lagi-lagi tidak merasa dirinya lebih ya Allah ya Allah Alhamdulillah gitu ya selia dulu yang tadinya tidak sudah mau meskipun ya Allah masih buka tutup ya Allah semoga dia akan lebih itu amin itu yang itu itulah muslim muslim itu begitu mendoakan 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 bukan mencelak dan gak mengukur orang lain capek ngukur mah iya kadang-kadang nah lu jilbab jilbab lu hati lu dulu jilbabin nah ini yang repot mendingan hatinya dulu di jilbab eh urusan hati mah sampai mati gak bakal beres ya jadi jangan sampai salah juga urusan hati sampai mati gak bakal beres beres bicara jilbab bicara tutup aurat hukumnya jelas dalam quran Al-Ahzab ayat 59 kalau tidak salah ya dan ada di surat An-Nur gitu kan ya wajib wajib iya sekarang kita kasih kesempatan kepada Neng yang dari kanan untuk bertanya silahkan Neng Insya Allah ini di rumah masih buka tutup gak nih? enggak ya ayo Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam saya Nafita Dewi Ustadz boleh gak sih kalau penyiaran agama Islam itu pakai bahasa yang gaul misalkan kayak pakai bahasa agak lebay gitu gitu ya gitu ya gitu ya gitu kalau gue sih sama Allah ya oke 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 dimengerti dimengerti boleh gak ya gitu ya iya namanya siapa tadi sang? Mafita Dewi ya baik terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustadz Rasul sallallahu wabarakatuh dia menyampaikan sampaikanlah mereka dengan bahasa kaum hmm ketika kita dakwah gitu ya di daerah Jawa Barat gitu padahal kita orang Jawa Tengah Allah itu maha menitipkan ilmu loh Bu meskipun kita tidak bisa tapi kalau memohon sungguh-sungguh kepada Allah eh tiba-tiba saja aksen kita berubah jadi kayak orang Jawa Barat bener-bener hmm gitu kan seminggu aja ya tiba-tiba bisa langsung otomatis ah emak Allah mah kecil mau ngasih bahasa apa sih emak Allah mah kecil serius ini bukan omong kosong ya bukan omong kosong kebetulan saya ada pengalaman nemenin dakwah bukan saya bukan bukan si Jeffrey ya nemenin dakwah orang tua gitu ya ketika dia di Makassar loh kok bisa ah sampai saya mikir ini apa jawaban beliau satu ketika Allah berkendak atas kendaknya kepada siapa yang dikendakinya maka tembok pun bisa menjadi jalan menuju tanah suci Masya Allah jadi gitu nah kenapa kau harus pakai bahasa gaul lebay gitu kan itu kan hanya sebuah istilah saja sebetulnya punten nggak gampang jadi penceramah itu nggak gampang Masya Allah Masya Allah Aduh kita itu bukan saya itu kalau kita ngajakin orang-orang belum tentu kayak saya ya nggak bagus bahasa kita saya ini orang yang belum tentu benar yang salahnya masih banyak yang masih cinta sama kemahsiatan gitu ya yang masih suka diem-diem bikin maksiat ada nggak orang yang nggak suka bikin maksiat sekarang wujudannya nggak ada nggak ada ibu bani adama khatau al-inshanu ma'adul khatau wanisyan mau apa kan begitu iya kan di dalam tablik itu orang yang hadir itu macam-macam ada orang yang mesti ngomongnya serius baru nyambung ada yang mesti diajak bercanda baru menyambung ada yang mesti pakai cerita muter kesana kemari baru klik baru ngerti ada yang kudu diceritain jorok baru paham juga baru nyangkut nah macam-macam saya itu makanya kadang di panggung itu tiba-tiba serius tiba-tiba langsung das jadi ketika dia yang lucu ini bukan sasarannya kepada yang senang serius ini kepada yang senang bercanda terus ketika ngomongnya oh gue ya nggak mungkin buat ibu dong oh gue kan nggak mungkin kepada ibu pasti ibu ya aduh kan begitu ya tapi ketika sama mereka ah oh beda disesuaikan dengan kaumnya iya kan menurut kadar kemampuan yang menerima juga misalnya jangan keterusan aja begitu ya oh nah nah itu ya jangan hahaha masya Allah luar biasa dan baik Ustadz remaja gaul yang tetap islami nah mungkin Bang Uje aduh ini saya harus membiasakan manggil Bang Uje ya boleh lah itu aja dah Masih kena tapi aneh usaha ya bangnya yoi mantap aneh usaha menurut Bang Uje remaja gaul yang islam itu kayak apa sih supaya ya tetap bisa gaul dan nggak sampai maaf-maaf nih ya kadang-kadang ada yang udah di atas apa namanya celananya tuh di atas dong terus dia hanya urusannya tuh cuman wudhu masjid wudhu ya bagus gitu saya juga pernah melakukan hal itu gitu ya terus nggak mau terbuka atau yang lebih baik seperti atas gini sih nobody perfect hmm asik-asik 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 hahaha ya pokoknya nobody perfect tidak ada manusia yang sempurna kalau kita harus mengukur seseorang dengan kesempurnaannya justru itulah kekeliruan besar yang lahir dari kita iya hukum bergaul wajib tapi jangan lupa bawa akhlak karena akhlak inilah yang akan menyelamatkan kalian iya dari apa yang terjadi saat itu aja udah iya cukup ya iya baik tepuk tangan dulu terima kasih ustaz iya terima kasih bunda semua yang ada di sini ya terima kasih juga buat adik-adikku semua yang ada di sini insyaallah hari ini ilmu kita lebih nambah lagi amin amin ya rabat amin dan kembali lagi buat pemerintah dirumah yang ingin bertanya boleh kirimkan pertanyaan anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca anda saat ini kritik nasaran anda kirim kasa jauh SMS tinggal ketik ustaz pasti nama anda tanda pagalumur kalau ada tanda pagar komentar-komentar anda kirimkan ke 9388 saya aliza yang nalundudiri insyaallah esok ketemu lagi di assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih